Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos live lagi bos live lagi posisinya ada di sini seret ini posisinya ada di kandang ya jadi kandang ini stok-stok yang ada kiramos satu persatu ini stok-stok yang ada ini ya jadi kalau saya kalau saya itu biasanya berani ambil atau berani ambil untuk stok burung-burung yang menurut saya masuk terus eh yang ini belum ya ini bulu piek 126 ya ini bulu piek 6 kenapa ini saya ambil ini saya ambil semuanya ini bapaknya pakai kakak Milan terus ibunya kombinasinya juga bagus yaitu ibunya memakai kombinasi yang bagus yaitu anak mayrat yang dijodohkan sama adik Cylindra artinya ini burung baik ini jika jadi jantan maupun jadi petina Insya Allah bisa diandalkan untuk jalur-jalur braiding atau main bisa diandalkan dari kecerdasannya terus lolos atasnya terus tingginya pasti tinggi ya terus screennya juga bagus jika kita melihat milang ini karena ini bapak bapaknya memakai kakak milang terus bapaknya ini juga sudah ke pantau bagus terus baru jadi player sudah beberapa kali dapat jambungan tapi saya yang cedera terus masuk kandang kacerbu ini recommended banget ini ya jadi saya berani ambil jika yang menurut saya masuk kalau ini stoknya ada dua stoknya ada dua ini ini mungkin ingin saya simpen kalau enggak laku ini saya simpen lar piek 4 karena ini warnanya ikut ke milang ya warnanya itu ke milang terus milang juga prestasinya bagus eh termasuk dua kali lomba mobilan di padel independen juara satu di anebersari ke lima ya terus juara dua mobilan second di lapak wangkal city yang waktu itu lumayan fenomenal ya waktu itu ya eh waktu ketemu dengan jaguar jaguar burung yang saat ini terkenal itu adalah milang terpantau bisa mengimbangi ini gaya tarong dari jaguar dengan lolos atasnya ini terus untuk stok yang dibawa cucu kuin jantang ini kombinasinya dari cucu kuin yang dijodohkan sama anak kuin artinya ini bagus buat braiding ya buat braiding maupun mudah-mudahan bagus juga buat ternak eh buat ini buat player puluh piek 4 sudah berancang ini sudah jodoh eh sudah mau minta jodoh nanti ini saya baru kemarin ambil ya terus sudah solot tapi pembelinya minta dijodohkan dulu artinya itu berarti masuk ke tugas saya ya tugas saya untuk menjodohkannya ini nanti dipilihkan jodohnya terus yang tak kalah spesialnya adalah ini cucu kuin ring cendana ring cdn ya ring cdn terus masih bulu piek 6 belum kelihatan jantan maupun betinanya tapi perkiraan eh perkiraan jantan ini perkiraan jantannya perkiraan jantan dan kenapa ini saya ambil dan saya pilih dari sekian banyaknya stok yang ada di di kandang jantan jantan ini saya ambil walaupun masih bulu banyak karena ini kakaknya ini kakaknya eh sudah terpantau menjadi hampir player di saya amankan ini saya amankan ini adiknya yang sebapak seibu ini adalah anak anak Sena 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 adalah anak Queen yang sebranded dengan bapaknya kaca yang ada di Bos Budi sukses sekuat terus kaca itu adik kakak adik sama Giwang Toro artinya jalur juaranya bagus ya ini berarti satu ibu dengan kaca eh satu ibu dengan kaca dan Giwang Toro terus eh bapaknya beda bapaknya beda tapi bapaknya beda ini eh memakai yang sejalur yang sejalur ini artinya kombinasinya mengikut pada Giwang Toro maupun kaca ini saya ambil karena tidak khawatir walaupun misalnya tidak sold out ya ini istimewa ini istimewa ini nanti misalnya ada ini bisa kita eh kedepannya kedepannya bisa melihat prestasi kerja dari kakaknya ini yang saat ini ada di tim cendana langsung ya warnanya megan juga sama persis sudah terpantau lolosnya istimewa bawahnya GDR ini terus tingkat kestabilan kestabilan kestabilannya dan springnya juga bagus ini mungkin eh mau saya simpen lah biarin ini walaupun masih piek banyak karena ibunya ini ibunya ini yaitu yang ninja itu ibunya Giwang Toro ini saat ini macet telur artinya jika nanti ternyata tidak bertelur macet ini jadi spesial lah jalur spesial stok berikutnya adik Wisang Geni yang sebapak seibu saat ini bapaknya Wisang Geni yaitu cucu roket diganti jodoh artinya ini stok adik Wisang Geni yang saat ini ada adiknya ini nggak ada lagi yang sebapak seibu ya belum belum ditemukan lagi mungkin ya ini ring by Haki ini Wisang Geni ini kombinasinya yaitu roket dan pasopati artinya jika ingin mencari jalur roket GL99 yang saat ini terpantau paling bagus itu ada di Wisang Geni jalurnya ya itu roket yang saat ini saat ini terpantau paling bagus karena Wisang Geni sudah beberapa kali podium dan kinerjanya juga bagus plus belum ada laporan adik-adik Wisang Geni yang jelek atau ponakan-ponakan Wisang Geni misalnya ya misalnya ini di ternak terus belum ada ponakan-ponakan Wisang Geni yang laporannya itu nggak masuk ini juga spesial ini adik Wisang Geni yang sebabak seibu warnanya juga ikut Wisang Geni coklat polos terus ada totol hitam mencurigakan ini sampel yang lahir di sini ini saya nggak berani jual takut jelek ya takut jelek terus ini belum pakai ring karena hanya sampel karena kalau sudah memakai ring berarti artinya memakai nama kita ya membawa nama baik kita kalau misalnya keluar terus jelek itu malunya nggak ketulungan nah ini adalah kombinasinya dari bapaknya adalah cucu Queen yang diambil dari cendana cucu Queen kombinasi dari pendawa Queen yang dijodohkan sama anak Queen ini ibunya memakai GL 99 roket yang terkombina dari eh GL 99 backle dari Bapak Nuragunawan dan jalur revolusi atau lutino ini dadanya keras sekali nggak tahu ikut siapa ini dadanya gede dadanya gede dadanya gede ini tidak memakai ring karena kombinasinya kombinasi sampel ya ternyata sudah terpantau jantan ini sudah terpantau jantan nah ini sudah terpantau jantan bos ini cicik Queen bos nah kalau ini saya nggak berani mahal-mahal biasa karena lahir di saya itu nggak usah mahal-mahal ya karena nyari duit menurut saya susah juga jadi dengan harga yang sewajarnya sajalah ini limit edition ini limit edition ya ini limit edition yaitu cojo Queen yang lahir di saya yaitu anak Panji Panji adalah anak Queen terus ibunya ini memakai ini ibunya ini memakai betina rabaan ini nggak perlu pakai tra ya karena ini ibunya ibunya dulu diambil dari salah satu peternak terus saya bawa ke sana dan disana itu disana itu saya tanyakan trahnya itu bingung bahkan seakan-akan tidak mengakui jadi ini saya anggap Panji kali betina klepek alias betina pasar ini siji loro limo ini ini lima biaklar biaklima sudah jodoh saya menggunakan ring khusus yaitu bunga desa terus yang sebelahnya Panji ini belum berani saya jual belum berani saya jual karena ini sampel sampel ya sampel artinya belum terbukti bagus atau jeleknya kalau nanti jelek saya takut nggak enak malu karena harga harus berbanding lurus dengan kualitas itu menurut saya ya kecuali terahnya memang bener-bener ini orang yang ingin mengumpulkan terah misalnya ya karena keaslian terah juga paling juga penting ini ada dua ini anak cucu Queen anak Panji yang lumayan saya harapkan saya andalkan karena ini hanya lahir empat ini yang ini disini dua dan di Mas Aji Speed 2 terus ini stok berikutnya ini adalah anak mayoret ini anak mayoret ring arma terus mayoret yang dijodohkan dengan adik silendra artinya ini kombinasinya sudah sama-sama full tinggi nitik dan sudah layak jadi pacakan nanti calon pacak ya ini masih larpi ek2 bunga desa ini bunga desa salah satu pacak disini yang saat ini coba saya kombinasikan dengan cucu Anjeni atau ponakannya Lorena yang dulu main di FAE tim tapi untuk saat ini sedang tidak saya teteskan ya ini karena berhubung ada Panji berhubung ada Panji jadi ini tidak agak belum saya teteskan lagi dan sementara meloloh atau ngangkermin telurnya Panji ini telurnya Panji diloloh khusus oleh bunga desa biasanya kalau untuk jalur-jalur bunga desa itu sulit dikendalikan bawahnya terlalu kasar seprinya bagus full tinggi lolos atasnya istimewa terus bawahnya belum tentu tepat betina biasanya yang dimainkan atau dijadikan player itu biasanya justru cucuk-cucuknya cucuk-cucuknya ini bunga desa kalau anaknya agak susah agak susah karena dia seprinya terlalu kenceng bawahnya juga kurang tepat betina ini anak bunga desa yang di saya jadikan babu lolo cucuk bunga desa ini cucuk bunga desa berarti wisang geni kakak wisang geni atau sepredetnya wisang geni yang dijadikan dengan anak bunga desa ini bagus sudah bagus sudah kelihatan bagus tinggal nanti saya ganti jodoh dengan betina klepek biasa dan siap di posting ini panjinya ini panji yaitu anak queen ini kebetulan queen yang sebranded dengan presiden dan sebranded juga dengan patrick ini panji alias anak queen warisan dari bapak haji farohim ya dengan ring TN 2011 nomor serinya 245 ini yang menjadi fondasi saya ini harapan satu-satunya dari saya karena menurut saya trak queen atau darahan-darahan queen tetap mempunyai keistimewaan di lor stratanya alias terahnya ya terahnya bagus stratanya itu kuat bulu bacang ini bulu bacang biasa ada sedikit-sedikit ini sedikit lah sedikit terus saya kombinasikan dengan betina pinjem ini betina pinjem ini cocok queen juga ring CDN ini dari cendana ini calon queen juga dari cendana ini dulu sudah sold out sebenarnya sudah sold out sudah sold out ya ini sudah sold out ke Jakarta Utara Bapak Haji Kusuman tapi saya pinjem ini saya pinjem untuk beberapa kali saya ambil dulu anakannya dengan panji nah nanti misalnya keluar dua pasang saya satu pasang nanti beliau satu pasang ya nanti saya ikutkan berarti ini hanya saya pinjem untuk biar punya darahan queen artinya queen yang ini dari Pak Haji dari cendana ini juga dari cendana sama-sama dari cendana ini sudah netes sudah netes dua kali ya sudah netes dua kali sayangnya netesnya satu-satu netesnya yang pertama netes satu yang kedua netes satu juga terus ini jalur untuk braiding khusus sprint yaitu merpati balap sprint yang ini jantang ini jantang seterahnya ringnya PPM BSI 2020 PPM BSI 2020 warna ungu terus ring pendampingnya ring Iwan Makita Iwan Makita Iwan Makita ini terahnya yaitu bapak bapaknya pakai adik ramadhan terus ibunya memakai anak Kiki Hoki Bandung ini sepertinya tajam kencang banget orang umur ini sepertinya saya jodohkan coba kombinasikan dengan sama-sama balap sprint karena sebenarnya saya juga mengakumi balap sprint ya balap sprint ini saya kombinasikan dengan ring PPM BSI 2018 ini ring pusatnya terus ring pendampingnya ring fonda 18 0 1 4 ini ring fonda terahnya lupa terahnya lupa enggak belum saya tanyakan sama beliau ya ini oleh-oleh ini oleh-oleh dari kemarin dari Jakarta ini oleh-oleh dari Jakarta dari bos TS MHM 99 Jakarta ini oleh-oleh dari sana ya ini dadanya besar ini bagus dadanya sini bagus ini capek udangnya gila keras sekali ini keras banget ini cicit kuin juga ini cicit kuin juga yang lahir di sini ya jadi ada tiga dengan yang tadi yang pertama bapaknya cucu kuin terus ibunya memakai darhan GL 99 bakal yang kombinasinya dengan jalur revolusi yaitu jalur-jalur lutino ini cucu skupi ini GL 99 bakal ini GL 99 bakal bakal yang dikombinasikan dengan anak skupi maishelo anak skupinya dikombinasinya didapat dari maishelo ya pemilik skupi langsung sebelum pindah kandang ke SAJ tim SAJ eh Mr. PE ini jalan maksudnya cucu skupi bapaknya adalah jalur GL 99 bakal yang dikombinasikan dengan anak skupi GL 99 eh GL 99 bakalnya ini bagus jalurnya 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 bagus karena sejalur dengan pesona yang ada di Baron Timko Yuyun ya jadi di sini ada eh di Masuraji Mas Asispeed di sana ada adiknya dari pesona yang sebapak seibu warna coklat nah ini berarti masuk cucunya itu cucunya burung itu ini ini berarti cicit bekel ya cicit bekel dan cucu skupi terus ini betinanya betinanya eh adalah cucu bunga desa nah ini berarti anak bunga desa anak bunga desa yang lahir dari ini bayi hakis belum pindah ke sini bunga desanya bunga desa ini ya tadi ya sama terus dijodohkan dengan cucu bunga desa anak bunga desa dijodohkan sama cucu bunga desa keluarnya ini ini kombinasinya sama ini ini sudah bisa lah sudah bisa buat main sekalian ternak ini ini sudah mulai angkatan ini sudah solot sudah solot ke temen sendiri pemalang belum diambil ini stok-stok yang terpantau ini jalur lolos atas sprintnya bagus terus sudah pasti tinggi sudah pasti terbang tinggi ini Queen cucu Queen sudah solot dengan harga yang lumayan mahal ya kalau cucu Queen yang lahir di cendana karena tentunya menghargai prestasi-prestasi dari Queen nya ini cucu Queen yang spesial ini biar saya amankan ini untuk bibitan nanti kedepannya yang mudah-mudahan jantan atau betina sama saja lah tapi mudah-mudahan jantan ya agar bisa dilatih dan mengikuti jejak kakaknya karena kakaknya ini untuk saat ini kakaknya ini terpantau istimewa dan karena disana sudah tidak ada adiknya lagi ini ini memakai ring CDN jadi seperti itu ya untuk stok-stok untuk stok-stok itu menurut saya adalah menyetok merpati atau barang yang sekiranya saya yakin sekali saya yakin dan sesuai dengan harganya artinya jika mahalya memang sesuai dengan terahnya jika murah ya memang dari peternak-peternak biasa biasanya ya seperti ini misalnya ya ini 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 anak sabdo palo ini yang ini kelabu ini anak sabdo palo sisaan dari sebelum sabdo palo keluar kandang hanya lahir satu ini anak bunga desa ini anak bunga desa terus ini anak panji ini ini anak panji yang kombinasinya memakai ibunya memakai darahan dari bapaknya selendra dari ini ibunya ibunya memakai darahan dari bapaknya selendra atau mesi nah ini 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 bapaknya sudah sold out ibunya sudah sold out tapi ada anaknya disini ini anak dari jantannya bapaknya jantannya adalah adik dari selendra yang sebapak seibu ibunya memakai anak skupi skupi yang dijodohkan dengan anak kiu-kiu ini 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 nanti tetap saya kirim ke Pak Haji ini ya karena ini adalah bibitannya punya beliau semua ini ini netos dua Megan Megan dan ini berarti ini eh bapaknya adalah adik selendra yang sebapak seibu terus ibunya memakai ibunya memakai anak skupi skupi yang dijodohkan sama anak kiu-kiu ternakan dari SAJ ya ternakan dari SAJ atau Koh Wili ini keluarnya ini sampel terus ini adalah anak bunga desa matanya putih kok matanya putih sih putih dan hitam lip lab ya lip lab hitam dan putih biasanya kalau mata lip lab itu biasanya hitam dan kuning ini antik lagi yaitu hitam dan putih putih agak kekuningan ding ini jantan udah-udahan nanti seperti itu dulu bos gampang nanti dilanjut lanjut lagi eh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peace peace